si ilham libur gak bilang-bilang dia ya hari ini kan gue belum pada makan jadinya nih laparan semua ini tuh kan lapar dia karena gue juga enggak nyari pakan jadinya pakai yaudah pelet kita kasih burayak-burayak dulu ya emang enaknya gap itu gini lah jadi dia pakai pelet aja bisa tinggal tabur aja tuh ini panda Ivorih tuh langsung dimakan kalau ini apa ini gue nggak tulis ini kayaknya topas deh nggak gue tulisin tapi kalau misalkan burayak itu nggak usah ditungguin sih makannya jadi ditabur aja habis itu ditinggal nggak papa kalau misalkan dia belum lihat nggak papa nanti dia bakalan muter-muter cari makan yang udah agak gede-gede dia pasti responnya lebih bagus dia langsung naik ke atas tuh jadi udah taruh aja makannya nanti dia bakalan nyari sendiri untuk bakal dimakan sendiri semua jenis kayak pelet bisa ini yang baru lahir nih kemarin tuh eh ini hari apa ya gue lupa deh ini umur tiga hari apa empat harian lah jadi umur dari umur satu hari dia udah gue kasih makan pelet juga kalau udah hilang dikasih makannya kutu air tuh tuh udah kan udah dimakan ini pelet udang kalau udang yang halus banget kalau peletnya juga nyesuaiin aja jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu sedikit nanti semua kebagian lu nggak kelihatan ikannya tuh makan ya doyana lu nah coba gua flash dulu deh biar kelihatan gua flash tuh ini umuran berapa gue juga lupa agak sehat lagi masih ada murayak ish masih ada ada sarang laba-laba sampai umuran sebulan sebulan lebih juga masih bisa pakai pelet halus benar ya gua masih lihat lagi yang murayak-murayak kalau dia agak gede nih lihat ya langsung dateng kalau pakai pelet mau cepat gede bisa dikasih tiga sampai lima kali sehari kalau pelet kan nggak enak dia dia kan apa ya jadi dikasih terus harus emang langsung habis harusnya karena kalau masih ada sisa nanti nggak bakal dimakan sama ikan itu sekali ngasih sampai dihabis nanti baru ngasih lagi sejam atau dua jam kemudian boleh tuh sama aja jadi pelet itu juga cepat gede juga asalkan pakannya itu cukup yang bikin lama itu udah pakannya makannya sedikit terus makannya sedikit terus ngasihnya juga jarang-jarang misalkan pagi ngasih sore ngasih tapi kursinya itu terlalu sedikit ya itu jadinya bisa lama gedenya udah ya ini yang burayak-burayak gua cepetin nanti gua ajak kasih makan yang gede-gede nya oke yang kecil udah beres sekarang yang gede untuk yang gede pakai sama pelet juga ini pelet lele sekarang kalau yang tadi yang kecil itu pelet udang yang gede pelet lele tuh dari umur satu bulan setengah udah bisa dimakai pelet ini benar kita pakai flash aja lah biar kelihatan ayo makan-makan aduh agak ngeblur ya nggak kelihatan ikannya jadinya lagi pada kosong ini belum gua isi lagi soalnya harus di sifon sedikit baru isi ikan lagi kan tuh masih kosong banyak kosong anda tuh duyan juga tuh iya kosong semua cuy karena cuy molly dari atas kelihatan nggak ya tuh iya asik ya sama ini molly juga nggak pakai filter nggak pakai aerator tuh ya makannya oke banget nah ikan sehat itu kayak gitu enak banget jadi pelihara itu langsung auto nyamperin makan nih ayo 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 makan-makan ini ya kita lihat dari samping ikan yang ini ini gua pisahin karena yang ini yang ini mata hitam nih bisa dilihat ya mata hitam kalau yang sebelah sini dia matanya biru dia khusus yang mata biru ini kebetulan gua dapet genetiknya yang lumayan oke banget mata birunya lumayan banyak jadi ini nyenangin banget sih kalau dapet hasil yang genetiknya itu kuat ya itu tuh matanya biru-biru coba gua matiin flashnya nanti gua liatin video detail ya nah tuh kelihatan ya matanya biru-biru tuh 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 biru-biru ini ada yang putih banget kristal namanya nah bedanya kalau yang mata hitam sama yang mata biru kalau yang mata hitam itu dia itu ada yang warnanya putih putihnya bagus sama ada yang platinumnya itu apa ya kuranglah platinumnya itu beda nggak terlalu platinum full banget kalau ini kan udah pilihan-pilihan ya tuh platinumnya cakep-cakep banget ini warnanya kayak gini nih beda nih agak hijau kalau enggak cuman sisik-sisik doang warnanya lebih kayak apa ya dibilang nggak Snow White sih kalau gua nggak salah nih kalau yang mata hitam kayak gitu bagusnya itu kayak gini yang putih-putih full platinum nah terus bedanya yang mata biru nih yang mata biru itu dia eh warna bodinya semua keseluruhan badannya itu lebih platinum lebih bersih tuh lu lihat deh lebih putih banget lebih tebel tebel nih dari atas juga beda banget ya bedalah tebel-tebel banget deh warna putihnya kan nih mana lagi tuh asik deh makanya yang ini harganya beda sama yang mata hitam tuh cakep banget cocok ini kalau di top view sama side view nya juga oke banget nih gua ada yang umur satu setengah bulanan tuh emang kegedean cuman nanti dia tetep bakalan dimakan jadi kalau misalkan lu perlu perhatiin pasti dia tuh makan terus dilepein makan dilepein gitu itu sebenarnya bukan dilepein tapi dia nunggu pelet itu agak embut kalau misalkan ukurannya kecil pas sama mulutnya biasanya langsung dimakan tapi kalau enggak pas dilepein lagi sama dia ini tambahin lagi udah habis nih karena bener-bener lagi dikit banget sih aduh nanti kita lihat yang dibak ya kayaknya yang dibak udah agak gede-gede belum gua pindahin kemari oh ya gua lagi ada fokus ngebreed juga nih salah satu satu jenis yang udah jadul banget di sini sebenarnya dari tahun 2017 gua punya terus gua enggak perbanyak waktu awal-awal gua pelihara itu 2017 2018 terus gua baru suka lagi ini tahun 2021 kalau nggak salah ya jadi tuh gua suka sama dia karena ternyata yang ini tuh formnya bisa lebar banget bisa ya cakep banget nih ini betinanya nih tuh enggak sobek itu betinanya ekor bisa segede gitu dan untuk jantannya ini masih tanggung-tanggung sih nah mana ya agak gede ya di belakang sih Hai ngatuh di belakang sebentar coba kita kita itu dulu deh kita lihat supaya enggak menasaran nah tuh kelihatan ya eh ini asik banget terusan ikannya itu dipenya itu red banget mozaik tapi tuh ekornya tuh Delta dia Hai sempet waktu kan gua banyak banget kan tuh 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 beberapa tahun lalu gua sempet banyak banget cuman kayak aduh bosen banget nih kan ini kumusnain akhirnya tuh kumusnain enggak gua ternak lagi dan ini ya ada sisa satu peranakan gitu sisa berapa pasang dan ya Alhamdulillah mungkin bulan depan kayak gitu udah mulai banyak lagi tuh ya ikannya asik enak banget bodinya itu lurus terus ekornya tuh Delta rapih Delta rapi enak banget dilihat ya nanti ke juga ajib formnya enak banget Hai dokter tdk biasa lah PRTD semakin ganteng-ganteng makin narik ini juga PRTD lagi kalau PRTD di aquarium enggak enaknya gitu ya dia kedua kita lihatin tiap hari jadi kayak ngerasa pertumbuhannya lama banget tapi kalau di ember di kolam gitu udah tinggal taruh doang kayak rasanya lebih cepet Hai nih udah mukanya makin ganteng-ganteng semua sih PRTD nya ngenduk-ngenduk kasih aja melet ajalah kalau ini Tuxedo koinnya tuh mudah-mudahan cepat banyak deh cukup sebel banget kameranya tumbin enggak enggak terlalu detail enggak terlalu bersih jadi ikannya enggak begitu kelihatan nah tuh ya nih kita kasih lagi ya pada sarapan pada sarapan bro Hai nukul red kita sementara libur dulu libur dulu karena kita lagi fokus besarin dulu supaya nanti lebih enak dilihat ya tuh lagi libur untuk teman-teman yang tanyain Albino full red mohon bersabar mohon bersabar mohon bersabar tuh aku pengennya dia dia lebih gede lagi supaya lebih ganteng-ganteng lagi biar puas juga lah ngelihatnya teman-teman nah ini Albino Yolo Kobra selalu menggoda hati ini gantengnya sebanyak apapun lo melihara Gavi enggak usah khawatir lah udah paling enak memang kalau Gavi itu tinggal tabur-tabur aja dia harus mana lagi ya tinggal tabur-tabur aja pelet terus ya melet aja lah dari kecil sampai gede bisa nih ini full gold kita kasih makan dulu siapa tahun nanti ada yang jajan besok tinggal kirim hahaha tuh ini full gold kemarin masih ada sisa pakan jadinya kurang lahap nih tuh lahap deng lahap deng hehehe kirain enggak lahap oke geser lagi ya ini ada burayak nih kita kasih halusan ini juga burayak halusan apalagi ya yang disini ada burayak juga nih masih baru pada lahir kita kasih halusan kalau nggak dimakan enggak papa tinggal aja enggak papa enggak usah ditungguin ini bakalan makan juga kok nantinya ini burayak kasih halusan ya kan tuh dimakan santai tuh halusan kita geser lagi ini tuh yang gede-gede tambahin juga buat burayak tuh seolah lahiran disitu dia belum gue angkat halusan mana lagi ya ini ada halusan nih ini kalau dibilang nggak dimakan itu salah ya dia pasti dimakan sih ini cuman eh apa ya nunggu aja kalau misalkan yang kecil-kecil memang kan biasanya gitu dia nggak nggak begitu kelihatan jadi ditinggal aja kasih makan tinggal kasih makan tinggal aman ih asik ya fusedokoi ini sayangnya masih kecil-kecil kalau gede lagi ganteng dia ini albino koi udah ngilang dia udah deh habis ini gua mau ngajak kalian bikin packingan packingan buat ikan oke langsung aja ikutin terus oke langsung aja kita bikin packingan ya coba kita bikin satu lagi ya makanya gua kalau packing itu cepet karena memang packingnya sudah gua siapin karena ini yang gampang nih yang biasa gua pakai ukurannya ukuran panjang 2-3 terus tingginya itu 12 lebaran 12 tingginya 12 kalau yang kayak gini karbusnya nggak makan banyaknya enak tinggal disusun kerangkanya ini semua semua ukurannya 2-3-12 susun oke susun tapi udah susun tapi kayak tadi ini labah langsung biasanya gua packing di dalam ya di langkai jadinya ininya kan bisa nempel ini nggak perlu ditahan pakai kaki kalau ini di tarpet sih jadinya tegak ditahan supaya nggak lari nggak kabur sebenarnya sekarang udah ada sendiri yang bikin kardus-kardus ini cuma ini sengaja ada sisaan kardus kita bikin sendiri sekalian kita sharing cara buatnya ini kalau teman-teman masih bingung apa namanya ukuran kardus yang dipakai terus teropong plastik bingung kalkulasinya nanti bisa whatsapp gua langsung bisa gua kasih tau ukuran-ukurannya nggak langsung pas jadi nggak kebanyakan makan buang kardus buang kardus karena kesalahan nah ini tadi ya tadi kan udah dilakban semua udah jadi panjang kan nanti bentuknya kayak gitu tuh dijadikan tinggal kasih tangan nah untuk tangannya terserah sih pokoknya posisinya itu diantara 2 ini misalkan kita ngambil sisi yang atas nih nomor 2 berarti tangannya satunya disini nah nanti dilakban coklat juga lebas mau ambil yang atas sama yang bawah karena ukurannya sama emang dari dulu gua lebih suka pakai ukurannya yang panjang sama lebar sama tingginya itu sama 12-12 kan selalu pakai paketannya itu yang kayak gitu jadi tinggal mainin di ukuran panjangnya aja misalkan untuk yang satu pasang satu pasang atau dua pasang itu pakai ukuran panjang 12 cukup terus kalau mau 6-8 ekor itu bisa pakai panjang 17 lebar 12-12 juga nah nanti juga bisa belajar nih biar lebih hemat pakai lakbannya jadi nggak terlalu banyak buang kita lepasin aja lepasin apa namanya lakbannya nah ini tiga kali lakban dong cukup terus disininya itu jangan dilebihin karena udah nanti bisa nutup lah sama bagian penutup yang dilebihin palingnya sini aja nih supaya dia enggak orang ngereket biar kepenangnya lengket sini sama sininya kan udah jadi nih tinggal dicetak perangkanya ya cetaknya gampang tinggal gitu eh jatuh kalau kayak gini kan udah kelihatan ya nah tinggal kayak gini tuh udah kita dibikin rangkanya dulu oke kita cetak perangkanya kayak biasa dibikin empat empat pengunci empat lakban ya bentuk dulu perangkanya terus kita tinggal nambahin sisi-sisi yang belum ke lakban nah ini satu oh ya untuk lakbannya nih kalau belum pokoknya yang dilakban itu eh sebelahnya tangan sebelahnya tangannya gue sepi tangan ini ini tangan 2 nah ini segini tiba mau gini dulu atau mau gini dulu sama aja eh lakban semua sisi oke udah jadikan rangkanya ini tutupnya tinggal tambahin melakban yang belum kena nih kan tadi cuman kerangkanya doang ya nah pires tinggal tutup kita sekalian bikin yang saya wakum satu kali lagi supaya nanti langsung hal-hal ini tadi panjangnya itu dua tiga panjangnya itu ini ya panjang dua tiga dan terus karena bikinnya kita dasarnya dulu panjangnya dua tiga terus lebarnya lebarnya itu dua belas kita bikin lebar dua belas panjangnya dua tiga nah ini sekalian nah ini sekalian ini dasar sama tutupnya dibikin dua sekalian ini jadi kita jadi kita potong satu pakai penggaris habis itu dicetak jadi namakan waktu banyak dan untuk tingginya kayak tadi ini sepuluh terus untuk panjangnya tetap sama dua tiga kalau kalau gue biasanya ngelari dulu potongan-potongan jadi tinggal masukin aja tapi karena ini sambil jelasin jadi biar gampang juga teman-teman banyak pakai yang tadi dasarnya itu dua tiga dua belas oke terus sisi kanan kiri sepuluh sepuluh dua tiga eh kok sepuluh dua tiga kanan kiri ya oke udah pasang nih kanan kiri sekarang sebenernya nggak usah pakai penggaris cuman biar apa ya biar pasti biar pasti kadang kan kita motong kardus nggak sesuai sama yang kita udah ukur kadang lenceng sedikit kayak gini nah kita tinggal lihat nih disininya diukur aja kalau misalkan masih sesuai sepuluh gampang nggak usah di nggak usah diukur gini lagi jadi tinggal motong aja ringan panjangnya dua belas dikurangkan ketebalan stereofoam di samping satu cm berarti dua cm dua belas dikurangkan dua kayak tadi sepuluh oke nah bikin sepuluh sepuluh untuk panjangnya perembangnya juga sama sepuluh karena ini kan satu satu apa namanya satu model langsung bikin dua sepuluh oke beres tinggal tambahin butuhnya kalau sudah selesai bagi ikan nah beres aku punya berbagai macam ukuran sih ini jadi tadi menyediakan yang 30 x 17 terus 23 x 12 panjang 12 eh panjang 23 lebar sama tinggi 12 terus ini ada yang untuk sedikit 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 ikan sedikit ini ukurannya 17 x 12 17 x 12 ini untuk 6 sampai 8 ekor terus ada lagi ukuran ini panjang 24 eh panjang 24 ini panjang 30 ya panjang 30 lebar 12 tinggi 12 ini bisa muat 12 ekor kalau posisi berdiri tapi seringnya gue pakai ukuran ini bisa juga muat berarti 14 14 ekor 14 ekor posisinya tiduran tapi ini berarti gue 8 30 panjang 30 lebarnya 8 panjang ini tinggal bolak-balik sih enak banget aku bisa bagi segini terus ini tinggal diputar balik doang jadi dobel ini pakai plastik yang sama karena di plastiknya elastis banget enak banget jadi tinggal balikin doang nah udah jadi 8 30 satu plastik satu ikan lebih hemat tinggal kita guling bagian atasnya supaya lebih rapih ini posisinya berdiri kayak gini ini berdiri kalau tiduran kayak gini tiduran sama aja dia muatnya bawah satu atas satu kalau berdiri yang muatnya satu dua yang terus dia jarak kesini kalau tidur satu dua tiga empat lima enam dia muat 12 ekor lah pokoknya ukuran dua tiga tapi lebih banyak lebih banyak yang posisi tidur sih isinya mungkin nanti kalau masih ada yang bingung bisa langsung WhatsApp aja nanti gue kasih penjelasannya lebih detail oke kayaknya cukup deh videonya sampai disini kita ketemu lagi di next video jangan lupa komen like dan subscribe oke lanjut guys beriit